Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai sentra produksi kerajinan berbahan anyaman bambu namun belakangan ini eksistensi kerajinan juga dirambah oleh barang-barang berbahan rotan seperti di salah satu toko kerajinan Raja Pola di Nangkit nah ini di halaman depan didominasi oleh kerajinan berbahan rotan keberadaan kerajinan berbahan rotan ini tentu saja melengkapi kelengkapan berbagai macam jenis kerajinan khas Raja Pola sehingga pengunjung atau pembeli tidak usah repot-repot dalam satu toko banyak tersedia keanekaragaman kerajinan berbahan rotan ini termasuk kerajinan lainnya khas Raja Pola nah ini kebetulan ada pihak dari toko binangkit kan ini keberadaan kerajinan yang terbuat dari rotan ini seperti apa nih disambut oleh pengunjung rotan sih rata-rata rotan emang kualitas daripada bambu lebih baik rotan cuma secara kualitas cuma barangnya sih agak laka karena kan kebanyakan pengrajin langsung dari Cirebon kadang-kadang langsung dari Banjarmasin dari Kalimantan yang langsung dikirim kalau animo dari pembeli sendiri terhadap rotan seperti apa? untuk kerajinan yang khususnya rotan antusiasnya bagus karena punya kualitas yang beda dengan yang lain berarti dengan kehadiran kerajinan rotan ini melengkapi ya Kang ya? sekedar melengkapi kalau di animasikan seperti khasnya bambu-bambu kalau rotan ini melengkapi terima kasih Kang dengan akan pajat ternyata memang berperan sekali keberadaan kerajinan rotan ini melengkapi keberadaan kerajinan-kerajinan khas Raja Pola yang memang rata-rata terbuat dari bambu nah ini toko binangkit silahkan anda kalau kebetulan melintas di Raja Pola ini adalah salah satu toko kerajinan khas Raja Pola terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati